Eternal Secret King Season 322, Hell Abyss Waktu berlalu, waktu berlalu. Pertempuran memotong langit telah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Selama 2000 tahun, bagi para biksu dari semua ras, itu seperti kuda putih. Sejak pertempuran dunia seribu surga, itu telah jatuh ke dalam periode perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, tanpa perang dan kekacauan besar. Di semua antarmuka utama, makhluk dari semua ras memulihkan diri, dan vitalitasnya kuat, 3000 ranah peluang di mana-mana adalah pemandangan yang berkembang. Kaki Langit Sebelum pertempuran memotong langit, klon tiga mayat penguasa dunia bawah menggunakan surga sebagai makam, memurnikan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan pohon kayu yang dibangun hampir layu. Kemudian, pohon suci jianmu diselamatkan oleh kupu-kupu darah besar dan dibawa ke alam penghancuran surgawi, berakar dan tidak mau pergi. Setelah pelataran surgawi rusak, masih ada pohon kayu suci yang lebih kuat dan lebih misterius di pelataran surgawi. Di bawah diskusi para ahli di alam surgawi desolate, menanamnya di alam surgawi alih-alih pohon ilahi jianmu yang asli juga merupakan penjelasan untuk alam surgawi. Justru karena inilah surga dapat pulih dengan cepat. Hari ini, para biksu datang ke gunung Datyewe dan melihat ke arah tanah suci kebahagiaan ada laut dalam yang tak terbatas. Di laut dalam, Anda dapat samar-samar melihat jurang yang sangat besar, dan air laut di sekitarnya mengalir ke sisi itu dan kemudian melewatinya dengan sendirinya. Biksu tua berkepala telah mencapai kesempurnaan langit gua, menunjuk ke arah jurang, dan berkata kepada para biksu muda di belakangnya, lebih dari 2000 tahun yang lalu, ada gunung besi yang dikelilingi di sana. Hanya saja, ketika pertempuran menebas langit berakhir, gunung Datyewe ini diratakan dengan tanah oleh hukuman surgawi yang datang dari surga, memperlihatkan jurang neraka ini. Para biksu muda di belakang mereka tidak terlalu tua, belum mengalami pertempuran pemotongan langit saat itu, dan penuh dengan rasa ingin tahu tentang masa lalu ini. Guru, mengapa disebut jurang neraka? Apakah benar-benar terhubung dengan neraka di bawah? Seorang biksu muda mengerjap dan bertanya. Biksu tua itu tersenyum dan berkata, puncak gunung berpagar besi saat itu memang terhubung dengan neraka abi. Menurut legenda, bagian terdalam dari neraka abi adalah neraka yang dapat memenjarakan penguasa surga. Kaisar Agung Budhisme mengorbankan dirinya dan dilemparkan dengan daging dan darah. Kaisar Agung Meskipun biksu muda ini memiliki tingkat kultivasi yang rendah, mereka telah mendengar beberapa legenda tentang Kaisar Agung. Era kedua Kaisar baru saja lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan banyak perbuatan Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu darah beredar luas di 3000 alam. Uh! Seorang biksu muda menghela nafas, saya mendengar bahwa setelah Kaisar Huang Wu berhasil menaklukkan langit, dia jatuh di bawah hukuman surga itu. Ya, Kaisar Huang Wu menggulingkan pengadilan surgawi yang menekan dunia seribu tengah selama beberapa zaman. Dia tidak mati di tangan beberapa penguasa pengadilan surgawi, tetapi dilenyapkan oleh hukuman surgawi yang tidak dapat dijelaskan. Ini benar-benar, sayangnya. Biksu lainnya juga menghela nafas. Seorang biksu pemula kecil sepertinya memikirkan sesuatu, dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya, mengepalkan tinju dan berkata, Kupu-kupu darah besar dibunuh oleh ibu hantu yang bersamanya untuk membunuh langit, itu adalah yang paling disesalkan dan duka. Ibu hantu itu penuh kebencian, kamu pantas mati. Disebutkan hal ini, sisa biksu menunjukkan kemarahan. Biksu tua itu melihat ke langit, dan samar-samar bisa melihat melalui awan dan kabut, melihat beberapa pemandangan reruntuhan istana surga, dan dia tidak bisa tidak mengingat pertempuran memotong langit 2000 tahun yang lalu sambil menghela nafas. Ekspresi. Saat itu, meskipun dia tidak bergabung dalam pertempuran yang menghancurkan bumi, dia beruntung menyaksikannya dengan matanya sendiri. Era kaisar ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya berakhir seperti itu. Di atas langit, di beberapa titik, kabut hitam samar melayang, menghalangi pandangannya. Tiba-tiba, angin yin bertiup entah dari mana, dan biksu tua itu bergidik tanpa sadar. Om, biksu tua itu sedikit mengernyit. Sungguh yin yang berat. Angin yin barusan, bahkan basis kultifasinya, terasa dingin, dan rambutnya berdiri tegak. Dengan ekspresi serius, biksu tua itu naik ke langit, mengamati enam jalan, sambil menyebarkan kesadarannya, dan dengan cepat mengarahkan pandangannya ke jurang neraka di laut dalam. Jurang neraka yang dalam ini tidak memiliki dasar, dan tidak ada pergerakan selama 2000 tahun. Pada saat ini, biksu tua itu merendahkan, berdiri di kejauhan menatap jurang neraka, merasa ada makhluk yang menatapnya di jurang. Napas suram yang terus-menerus keluar dari jurang neraka, sepertinya ada kengerian besar yang terkandung di dalamnya. Ada yang salah. Biksu tua itu terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada jurang neraka ini, intuisinya selama bertahun-tahun berlatih mengatakan kepadanya bahwa dia takut akan datangnya malapetaka. Sebelum dia bisa memikirkannya, biksu tua itu melambaikan jubah biksunya yang murah hati, menggulung banyak biksu di bawahnya, merobek kekosongan, dan ingin pergi dari sini. Tapi terowongan luar angkasa baru saja muncul, dan itu dikalahkan oleh kekuatan besar lainnya. Wajah biksu tua itu berubah. Baru saja, kekuatan ini dingin dan jahat, meskipun dia tidak menghadapinya secara langsung, dia bisa merasakan hawa dingin datang. Kamu berbicara buruk tentang ibu hantu Brahma di belakangmu, aku bisa mendengarmu dengan jelas, jie 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 jie. Tawa muram tak menentu, terdengar di dekat gunung Datiewei. Selain biksu tua dan kelompok biksu ini, ada banyak biksu dari alam abadi sembilan surga dan alam iblis di pagar besi besar ini. Mendengar tawa yang menakutkan ini, para biarawan melihat dengan takjub dan melihat sekeliling. Wow! Di tepi jurang neraka, cakar binatang buas besar tiba-tiba terentang, menamparkan keras di laut dalam, mengaduk ombak besar. Semua orang melihatnya tanpa sadar. Saya melihat seekor anjing ganas dengan tiga kepala, melompat keluar dari jurang neraka, membakar api pelangi merah di sekujur tubuhnya, dan air laut di sekitarnya mulai mendidih. Anjing neraka ini memiliki taring yang tajam dan air liur yang lengket, menatap biksu tua dan biksu lain dengan mata garang dan haus darah, seolah-olah merobeknya menjadi berkeping-keping. Makhluk neraka. Biksu tua itu sekilas mengenali asal-usul anjing neraka ini. Banyak makhluk neraka juga bergabung di medan perang dalam pertempuran melawan langit. Makhluk neraka sangat kejam, tetapi pada saat itu Kaisar Huang Wu adalah penguasa neraka. Di bawah perintah Kaisar Huang Wu, tentara neraka itu menekan sifatnya, dan tidak membahayakan makhluk-makhluk dari seribu dunia tengah, tetapi meluncurkan dampak pada tentara surgawi. Kemudian, Kaisar Huang Wu meninggal, dan tentara neraka juga hancur berantakan. Beberapa tinggal di alam surga, tetapi sebagian besar memilih untuk kembali ke neraka dan menghilang. Anjing neraka itu jelas berasal dari dunia neraka. Getaran keras secara bertahap terjadi di jurang neraka, seolah-olah ribuan kuda bergegas keluar. Sebelum semua orang bisa bereaksi, di belakang anjing neraka, makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dengan aura pembunuh, membuka mulut baskom darah, dan menerkam para biksu dan biksu di pagar besi besar. Biksu tua melihat pemandangan ini, dan seluruh tubuhnya dingin. Dia tahu bahwa gerbang neraka telah dibuka. Dalam kehidupan ini, tanpa Kaisar Huang Wu, makhluk-makhluk neraka ini akan memicu badai berdarah di surga dan bahkan di tengah ribu dunia. Kalian pergi. Ruang sekitarnya tidak bisa lagi diteleportasi, beku tua itu meyakinkan banyak biksu dan mendesak mereka untuk melarikan diri ke kedalaman tanah suci kebahagiaan, menghalangi diri mereka di depan banyak makhluk neraka. Pada saat yang sama, biksu tua itu merobek jimat komunikasi untuk memperingatkan agama Buddha. Eternal Secret King Chapter 3212, Invasion Kamu tidak bisa melarikan diri, semua orang dalam agama Buddha pantas mati. Awalnya suara itu terdengar lagi. Seorang pria dari dunia bawah dengan tanda aneh tercetak di tengah alisnya muncul, wajahnya pucat, matanya suram, dan dia perlahan berjalan menuju biksu tua itu. Ledakan. Biksu tua itu langsung menopang sisi gua. Pria dari dunia bawah tersenyum menghina dan menamparkan telapak tangan ke arah biksu tua, dan langit gua penyempurnaan biksu tua itu runtuh seketika. Kaisar kuat. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Biksu tua itu gagal mendukung bahkan satu putaran dan dilenyapkan oleh pria dunia bawah ini. Menguasai. Para biksu muda tidak punya waktu untuk melarikan diri, melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan tangis. Kaisar dunia bawah melihat sekelompok biksu yang lemah seperti semut di matanya tidak jauh, dengan ekspresi menghina dan mulut yang sedikit terangkat. Katakan lagi sebelumnya. Semakin banyak makhluk neraka bergegas keluar, seperti belalang melintasi perbatasan, sudah menduduki gunung TIEWEI dan mengelilingi kelompok biksu muda ini. Selama kaisar dunia bawah memberi perintah, banyak makhluk neraka akan mengerumuni mereka, dan mereka bisa dimakan dan dicabik-cabik. Menghadapi situasi seperti itu, menghadapi paksaan kaisar dan yang kuat, wajah para biksu muda ini tidak memiliki banyak ketakutan. Seorang biksu pemula kecil yang tidak bisa mengolah dasar suansian, melangkah maju pada saat ini dan berkata dengan keras, Brahmagos Mader tidak tahu malu dan pantas mati. Bahkan jika dia berdiri di depanku, aku berani mengatakan itu. Bagus. Biksu muda lainnya juga berkata dengan sungguh-sungguh, kalian sekelompok makhluk neraka yang menyerbu surga akan membayar harganya. Kami tidak dapat menandingi kalian, akan selalu ada seseorang di tengah dunia yang menekan kalian. Kaisar Klanming mengangkat alisnya. Kelompok makhluk neraka di sekitarnya mengetahuinya, mereka berkerumun, dan langsung menelan sekelompok biksu muda, tanpa tulang yang tersisa. Meskipun biksu muda ini sudah mati dan lemah dan rentan, mereka membuat Kaisar Klanming merasa sedikit tidak biasa. Pada saat itu, dia telah berpartisipasi dalam pertempuran memotong langit. Dia telah melihat makhluk ribuan ras di tengah dan ribuan dunia, setelah diperbudak oleh surga selama beberapa zaman. Makhluk dari semua ras telah lama diperbudak dan dijinakan, bahkan jika mereka tahu kebenaran tentang sembilan surga sebagai pengadilan dan memperbudak semua jiwa, tidak banyak orang yang berani berdiri dan melawannya. Kebanyakan raja, Kaisar, tidak memiliki darah. Dan 2000 tahun kemudian, Kaisar Klanming merasakan semangat baru dalam diri para biksu muda ini. Selama lebih dari 2000 tahun, dunia zongkian tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Tentu saja, pemikiran ini baru saja muncul di benak Kaisar dunia bawah, dan dia tidak mengingatnya. Makhluk neraka yang tak berujung merangkak keluar dari jurang dan bergegas menuju wilayah abadi sembilan surga, tanah murni kebahagiaan dan wilayah iblis di bawah kepemimpinan Kaisar dan orang-orang kuat. Pasukan neraka ini, seperti semburan hitam, menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak hanya di surga. Di reruntuhan surgawi di atas langit berbintang yang luas, tampaknya perubahan juga terjadi. Awan gelap menutupi langit dan matahari, tidak hanya menghalangi reruntuhan pelataran surgawi, tetapi juga menghalangi jalan menuju dunia. Di antara awan hitam pekat, ada mata besar mengjulang, merah, dengan tatapan dingin, menatap ke bawah ketiga ribu alam. Dunia Sunyi Surgawi Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, dunia zongkian selalu dalam periode damai, dan tidak ada gejolak dan perang, masih ada beberapa kaisar dan orang kuat yang mencium sedikit bahaya. Orang-orang seperti lelaki tua mahkota besi, Raja Abadi Linglong dan yang lainnya tahu betul bahwa krisis makhluk dari 10 ribu ras belum terselesaikan. Sebuah bencana yang cukup untuk membuat dunia Cina tidak dapat dipulihkan, sangat mungkin akan meletus suatu hari nanti di masa depan. Namun, semua orang tidak menyangka bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Linglong, Feng Chantian, Yasha Fir King dan yang lainnya berkumpul di Aula Tianhuang dengan ekspresi serius. Mereka telah menerima kabar dari surga. Dunia neraka menyerang surga dan membunuhnya. Selama 2.000 tahun, Linglong telah memasuki ranah kaisar. Namun, dia tampak kuyuh dan lebih kurus dari 2.000 tahun yang lalu, dan selalu ada sinar kesedihan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Feng Chantian juga telah menjadi kaisar semu. Yasha Fir King melangkah lebih jauh dan telah berkultivasi ke ranah kaisar. Orang-orang seperti Bei Ming Sui, Ye Ling, Yan Bei Chen, Ji Fa Iri dan lainnya juga telah menembus tingkat kultivasi mereka. Namun, dia belum menyentuh ambang batas kaisar rilem. Hanya dalam 2.000 tahun, tidak banyak kaisar dan orang kuat di alam sunyi surgawi. Kebanyakan dari mereka adalah klan raksa dari Jiuyu Xinlen, dan makhluk-makhluk neraka yang memilih untuk tinggal di alam terpencil, seperti tawanan kukuan, tawanan hankuan dan lainnya. Feng Chantian berkata dengan sungguh-sungguh, dunia neraka menyerang secara agresif, dan orang-orang yang datang tidak baik. Saya khawatir surga tidak bisa menolak. Apakah itu Feng Chantian atau Raja Abadi Linglong? Mereka telah berada di surga selama ratusan ribu tahun, dan mereka memiliki kasih sayang khusus untuk surga. Sepertinya kekhawatiran kita sebelumnya telah menjadi kenyataan. Ini pasti tulisan tangan Tuhan neraka. Suantua menghela nafas. Bagaimana makhluk neraka ini bisa muncul dari surga tanpa peringatan? Mungkinkah penguasa neraka sudah? Lin Lei mengerutkan kening, dia berhenti berbicara. Biasanya, ada penghalang aturan antara alam neraka dan dunia seribu tengah, dan hanya kaisar agung yang bisa melanggarnya. Jika makhluk-makhluk neraka dapat menembus ke dalam seribu dunia, ini juga berarti bahwa penguasa neraka telah kembali ke atas dan menjadi kaisar. Belum tentu. Lin Suanji mengerang, hari hukuman tahun itu meruntuhkan gunung Tiewei ke tanah, mengejar dan membunuh seni bela diri liar sepanjang jalan, dan menembus neraka besar abi dan neraka tak terbatas, sehingga penguasa neraka dibebaskan. Hukuman surgawi itu, aku khawatir itu juga membuka saluran antara dunia Songkian dan dunia neraka. Penatu Asuan berkata, bahkan jika penguasa neraka tidak membuktikan Daoyang Agung, itu tidak akan terlalu jauh, jika tidak, dia tidak akan melakukannya saat ini. Semua orang mengangguk. Kita harus menyelamatkan surga. Feng Chantian berkata dengan sungguh-sungguh, tidak hanya untuk para biarawan di surga, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa dunia neraka begitu agresif kali ini, itu pasti bukan hanya untuk menempati dunia selestial. Surga hanyalah benteng pertama dunia neraka. Alam neraka akan berpusat di alam surga, bertarung di mana-mana, memicu angin berdarah, dan tiga ribu alam tidak akan terhindar. Semua orang tidak keberatan dengan ini, dan berbalik untuk melihat Kaisar Abadilinglong. Alam surgawi desolate saat ini dipimpin oleh Kaisar Abadilinglong. Tentu saja surga harus diselamatkan. Kaisar Abadilinglong mengangguk, dan berkata dengan cemas, saya khawatir tentang hal lain. Apa? Semua orang bertanya tanpa sadar. Kaisar Abadilinglong mengangkat kepalanya sedikit, melihat awan hitam samar yang secara bertahap menyebar di langit, dan berkata dengan suara kental, tujuan dunia neraka mungkin bukan hanya untuk membalas surga dan memulai perang. Kaisar Abadilinglong samar-samar menyadari bahwa di kedalaman reruntuhan pengadilan surgawi, tampaknya ada sepasang mata, mengawasi setiap gerakan alam surgawi. Dan tatapannya serta kesadaran ilahi tampaknya terhalang dalam beberapa cara, dan dia tidak bisa lagi memasuki ruang lingkup pengadilan surgawi. Eternal Secret King Chapter 3213, War Broke Out Di istana surga, tampaknya ada semacam perubahan yang juga terjadi. Kaisar Abadilinglong mengambil nafas dalam-dalam dan memainkan beberapa jimat transmisi, mengirim mereka ke alam pedang, alam liar, alam naga, alam kera darah dan antarmuka besar dan kecil lainnya. Setelah pertempuran langit, antarmuka ini telah disiapkan untuk maju dan mundur bersama untuk menghadapi bencana yang mungkin datang kapan saja. Alam surgawi desolate dipimpin oleh Kaisar Abadilinglong, dan pasukan yang terdiri dari semua Kaisar dan Raja memasuki terowongan ruang angkasa dan bergegas menuju alam surga. Orang-orang seperti Penatua Suandan yang lainnya tetap tinggal di alam sunyi surgawi. Jika mereka melihat bahwa situasinya tidak baik, mereka akan mengawal makhluk dari 10 ribu ras di dunia liar, mundur ke tanah warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Besar Jiuyu, dan melestarikan darah mereka. Tentu saja, ini juga berarti bahwa seluruh dunia Zongkian berada dalam kondisi kritis untuk bertahan hidup. Ini adalah retret terakhir dari Tianhuang Ji. Di terowongan luar angkasa, semua orang di alam desolasi surgawi tampak serius dan wajah mereka berat. Semua orang telah menyadari bahwa jika mereka pergi ke sini, banyak orang mungkin tidak akan pernah kembali. Ada kabar dari Zimo. Feng Chantian bertanya. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Selama bertahun-tahun, Su Zimo tampaknya telah menguap di seribu dunia tengah, tidak ada berita, dan tidak ada jejak yang tersisa. Bahkan jika Kaisar Abadi Linglong dan Lin Suanji bersama-sama menyimpulkannya, mereka tidak dapat menghitung informasi apapun. Mo King berkata dengan lembut, saya harap dia tidak akan muncul. Semua orang mengerti implikasi Mo King. Pertempuran memotong langit hanya lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan untuk Raja Langit Gua, waktunya terlalu singkat. Tidak peduli seberapa berbakatnya Su Zimo, tidak peduli seberapa besar peluangnya, tidak mungkin untuk melangkah ke ranah Kaisar. Kaki Langit Dalam waktu kurang dari sehari, api perang telah membakar seluruh langit, darah mengalir ke sungai, dan mayat ada di mana-mana. Makhluk neraka tak berujung bergegas keluar dari jurang, seperti belalang melintasi perbatasan, kemanapun mereka pergi, tidak ada rumput yang tumbuh. Tanah murni kebahagiaan adalah yang pertama jatuh. Kelompok makhluk neraka ini memiliki serangan paling ganas terhadap tanah suci kebahagiaan. Meskipun banyak umat Buddha yang kuat di tanah suci kebahagiaan berkumpul bersama, mereka tidak dapat menahan serangan mengerikan seperti gelombang. Setelah kematian beberapa Kaisar Buddha, pertahanan agama Buddha terus dikalahkan, dan banyak biksu Buddha meninggal. Sebidang besar tanah murni direduksi menjadi reruntuhan. Wilayah iblis dan wilayah abadi sembilan surga tidak akan bertahan lama. Semua orang di alam surgawi desolate tiba di dekat alam surga, dan tepat setelah keluar dari terowongan ruang angkasa, ada udara berdarah yang kuat mengalir ke wajah mereka, hampir mencekik. Melihat sekeliling, ada sepotong besar kabut darah mengambang di langit berbintang yang luas, tunggul yang tak terhitung jumlahnya dan lengan yang patah, tulang yang patah tenggelam dan mengambang di kabut darah, mengejutkan. Beberapa biksu menatap mata mereka lebar-lebar, dan ada ketakutan yang mendalam di wajah mereka, dan mereka tidak bisa menyipitkan mata sama sekali. Beberapa beku, tubuh mereka yang hancur masih mengalir dengan darah hangat, jelas tidak lama setelah mereka baru saja jatuh. Rao adalah bahwa semua orang di alam desolasi surgawi telah mengalami pertempuran menebas langit, dan mereka terbiasa melihat hidup dan mati. Melihat adegan ini, mereka masih akan merasa terkejut. Semua orang menerobos kabut darah dan pergi jauh-jauh. Tidak butuh waktu lama sebelum saya melihat tanah surga yang luas. Antar muka asli yang semarak ini telah menjadi api penyucian. Alam surgawi yang besar telah ditempati oleh makhluk-makhluk neraka yang padat, pembunuhan ada di mana-mana, dan suara ratapan dan tangisan makhluk hidup bergema di alam surga. Bahkan pohon suci jianmu telah layu. Surga telah jatuh. Wajah semua orang ditian huang ji jelek. Serangan di dunia neraka terlalu ganas, dalam waktu kurang dari sehari, surga telah direbut, dan anjing dan anjing tidak akan tinggal di manapun mereka pergi. Amitaba. Mingzen melipat tangannya, menundukkan kepalanya dan mengerang, dengan ekspresi kasihan. Melihat adegan ini, Raja Abadizixuan takut untuk sementara waktu. Setelah pertempuran memotong langit, di bawah bujukan Yunzu, dia memindahkan kerajaan Abadizixuan ke alam sunyi surgawi, dan sebagian besar pembudidaya memilih untuk mengikutinya. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak mau meninggalkan kampung halaman mereka, menjauh dari tanah air mereka, dan memilih untuk tinggal di domen Dewa Abadi. Pada saat ini, orang-orang ini telah direduksi menjadi mayat yang tidak disebutkan namanya di domen Dewa Abadi. Jika dia tidak mengikuti saran Yunzu, dia akan dimakamkan di wilayah Abadizixuan dengan kerajaan Abadizixuannya saat ini. Kaisar Abadi Linglong, Mo King, Yunzu dan yang lainnya menatap langit pada saat ini dengan ekspresi kompleks. Bagaimanapun, mereka dilahirkan di surga, dan melihat surga jatuh ke titik ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedih. Di mata Linglong, kesedihannya lebih dalam. Banyak kenangan tentang dia dan Linzan, potongan-potongan ratusan ribu tahun, telah ditinggalkan di surga. Pada saat ini, semuanya hancur. Orang-orang dari tahun-tahun itu sudah tidak ada lagi, dan hal-hal di depan saya telah menghilang. Selamatkan orang. Feng Chantian berteriak, dan segera bergegas menuju tentara neraka di bawah. Membunuh. Membunuh. Semua orang di Tianhuang Ji mengikuti dari belakang. Ledakan. Guntur dan kilat yang kokoh dan cerah jatuh dari langit, menghancurkan di antara banyak makhluk neraka, dan meledakan area kosong. Dalam sekejap, setidaknya ratusan makhluk neraka mati di tempat. Sebuah pistol besar berkilauan dengan kilat dan terjerat oleh Guntur jatuh jauh ke dalam tanah, kekuatan besar menyebar dan menyebar, dan ekor pistol masih berosilasi. Tombak jahat yang menakutkan. Itu adalah Raja Iblis Skywarat. Orang di alam Iblis berteriak, dan secerca harapan menyala kembali di mata abu-abu itu. Angin jatuh dari langit. Tembakan tadi tidak menakuti makhluk neraka lainnya, tetapi membangkitkan perhatian lebih banyak pembangkit tenaga neraka. Dua kaisar semu tiba dalam sekejap, dan delapan Raja Dunia bawah mengepung Feng Cantian. Huh. Mata Feng Cantian seperti listrik, dan kaisar kuasi neraka meliriknya, merasakan kesemutan di matanya, dan mengerang. Untungnya, teks Ming di tengah alisnya berkelebat dengan cahaya suram, yang membuatnya langsung sadar kembali. Tetapi hilangnya kesadaran dalam sekejap ini sudah cukup untuk membunuhnya. Ketika dia bereaksi, kepala tombak yang berkedip dengan cahaya listrik yang menyilaukan dengan cepat membesar di pupilnya, dan itu sudah dekat. Sebelum Yifang Dong Tian bisa menahannya, kaisar semu neraka ini ditembak di tengah alisnya oleh Feng Cantian dan terbunuh di tempat. Kaisar kuasi lain dari neraka dan delapan Raja Hades telah mengepung mereka, menopang gua masing-masing, melepaskan pembuluh darah yang berdarah, dan melancarkan serangan sengit. Ming Zen baru saja muncul, dan sebelum dia bisa mengambil tindakan, banyak makhluk neraka tiba-tiba menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihatnya, dan bergegas ke arahnya. Hancurkan Buddha. Hapus semua jejak yang terkait dengan agama Buddha, termasuk mereka yang mempraktikkan agama Buddha. Ini adalah perintah Tuhan neraka. Ming Zen melawan semua makhluk dari neraka yang bergegas lebih dulu. Meskipun dia baru saja melangkah ke dunia gua, dia diwarisi oleh dua biksu besar, Siti Garba dan Ananda, dharmanya sangat dalam dan kekuatan tempurnya jauh melebihi level yang sama. Bahkan melawan Raja yang tak tertandingi, ada pertempuran. Tetapi semakin banyak makhluk neraka bergegas menuju Ming Zen. Tidak peduli seberapa tinggi budisme Ming Zen, tidak peduli seberapa kuat itu, akan sulit untuk berdiri sendiri. Memperhatikan bahaya di pihak Ming Zen, di antara tujuh jenderal iblis, selain Raja Ketakutan Yasha dan Raja Abadi Skiwarat, Yan Bei Chen, Peri Ji, dan Setan Gandakin Xiao semuanya bergegas dan menjaga Ming Zen. Yun Su, Mo King dan yang lainnya turun ke medan perang wilayah Abadi Sembilan Surga, mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan biksu abadi berikutnya, makhluk tak berdosa. Enam monster, monyet, roh malam, harimau, kincing, rubah kecil, dan singa emas, bekerja berdampingan untuk berpacu melintasi pasukan neraka dan membunuh semua penjuru. Tetapi para kaisar dari alam surgawi, seperti Raja Ketakutan Yasha dan Raja Abadi Linglong, pecah dengan para kaisar dan orang-orang kuat dari dunia neraka. Eternal Secret King Chapter 3214, Support From All Seeds Dalam hal jumlah kaisar, alam sunyi surgawi jauh lebih sedikit daripada alam neraka. Untungnya, dunia neraka telah terpukul keras, dan dunia banyak makhluk neraka telah ditekan. Dalam 2000 tahun terakhir, meskipun dunia neraka telah diperbaiki dan disempurnakan, tidak banyak kaisar top di antara makhluk neraka. Ditambah dengan sarana kuat Raja Dewa, kecuali dihancurkan oleh kekuatan tempur, akan sulit untuk membagi kelahiran dan kematian. Meskipun pertempuran kaisar Rilem Sengit, sulit untuk membedakan kemenangan atau kekalahan untuk sementara waktu, dan alam surgawi desolate sementara dapat menahan dampak dari tentara neraka. Yang paling tragis adalah medan perang para raja. Alam ini memiliki makhluk paling neraka, terus-menerus bergegas keluar dari jurang neraka, di seluruh surga. Raja dunia yang sunyi harus berurusan dengan Raja Neraka yang beberapa kali menjadi miliknya. Di sisi Eidolon, Monyet, dan Harimau, hanya ada Eidolon dan Monyet, yang telah berkultivasi ke alam surga gua, dan sisanya baru saja melangkah ke alam surga gua. Namun meski begitu, dengan Eidolon dan Monyet yang duduk di kota, menghadapi pengepungan puluhan Raja Neraka, Raja Iblis besar ini masih bisa membunuh pihak lain. Bahkan jika Raja Puncak menghadapi dua Raja Iblis, Eidolon dan Monyet, mereka semua ganas. Eidolon berubah menjadi tubuh, seperti hantu, lebih sulit dipahami daripada klan Voityasha, dan kecepatan tubuh bahkan jauh lebih cepat daripada klan Raksa. Eidolon melakukan perjalanan melalui medan perang, dan bahaya belum datang keempat Raja Iblis, Tiger, Kinching, Little Fox, dan Golden Lion, sebelum dia menyelesaikannya. Dia sepertinya dilahirkan untuk membunuh, berkeliaran dalam kegelapan, semua yang ada di tubuhnya dapat diubah menjadi senjata pembunuh. Gaya bertarung Monyet benar-benar berbeda dari Eidolon. Monyet itu memegang seorang kaisar perang yang sedang berperang, dengan jiwa perang yang kental di belakangnya, matanya merah darah, dan napasnya keras. Pembangkit tenaga kuasi kaisar di dunia neraka merasakan bahwa situasi di medan perang tidak benar, dan bergegas untuk mendukungnya, tetapi dihentikan oleh Monyet. Sebuah perang pecah antara kedua belah pihak. Monyet melepaskan pertarungan antara yang kuno dan yang sekarang, membakar umur mereka, menghadapi kaisar dan yang kuat, dan tidak jatuh di bawah angin, semakin mereka bertarung, semakin berani mereka. Pembangkit tenaga kuasi kaisar ini diam-diam ketakutan, tetapi setelah tiga napas, di belakangnya, sesosok hantu muncul. Kantong. Taji tulang hitam menembus bagian belakang kepala kaisar semu ini. Ada Monyet yang langsung dikekang, dan Eidolon sediam-diam menyerang dan membunuh mereka. Seliryu memimpin makhluk neraka dari hutan belantara surgawi dan bertarung dengan makhluk neraka di dunia neraka. Meskipun mereka memiliki darah keluarga yang sama, kedua belah pihak telah berpisah. Jade Raksa memimpin klan raksa untuk terbang di atas medan perang surgawi, mencari peluang untuk mendukung. Lin Lei dan Lin Luo memimpin pembangkit tenaga listrik negara berperang dan turun di negeri Dongeng Kingkiau. Lagi pula, ada terlalu banyak makhluk di neraka, padat dan tak berujung, terus-menerus muncul dari jurang neraka, tampaknya tak berujung. Banyak pembangkit tenaga listrik di alam surga tersebar di seluruh alam surga, saling bertarung. Kecuali Ye Ling dan Raja Kera, tidak ada bahaya jika mereka bisa menstabilkan situasi. Di beberapa medan perang lain, mereka agak genting. hanya mengandalkan kekuatan alam surgawi yang sunyi, tidak cukup untuk bersaing dengan seluruh alam neraka. Zeng Zeng Zeng. Pada saat ini, ada suara pedang yang bersemangat di kejauhan, menembus emas dan memecahkan batu, mengejutkan hati orang-orang. Pada saat berikutnya, sekelompok tukang pedang keluar dari terowongan ruang angkasa dan mendarat di langit di atas langit pemimpinnya adalah penguasa dunia pedang, lelaki tua dengan mahkota besi. Dunia Pedang Tiba Orang tua dengan mahkota besi adalah Kaisar Puncak, dan, selama bertahun-tahun, kekuatan tempurnya terus meningkat, dan dia sangat dekat dengan Kaisar. Dia juga orang yang memiliki kesempatan paling besar untuk membuktikan Kaisar di hidup ini. Pria tua bermahkota besi itu berjalan dengan pedangnya dan memasuki medan perang Kaisar Rilem. Cahaya pedang menembus langit, dan cahaya putih menyala bersinar, seolah-olah akan membelah dunia menjadi dua. Dunia penguasa penjara Feng Kuan dihancurkan berkeping-keping oleh lelaki tua berbaju besi dengan pedang, dan tanda pedang sedalam tulang muncul di dadanya, dan darah mengalir seperti tembakan. Engah! Tawanan Feng Kuan tampak ketakutan dan mundur dan mundur dengan keras. Dia hampir dipotong oleh pria tua berpakaian besi dengan pedang. Seorang lelaki tua dengan mahkota besi sudah cukup untuk menstabilkan medan perang Kerajaan Kaisar. Sisi lain Seiring dengan langit dan bunga, Bei Ming Sui muncul, pakaian putih seperti salju, ekspresi acuh-ta'acuh, pedang es dan dingin, melintasi sembilan langit. Tanda pedang besar membentang di sembilan wilayah abadi surga, seolah-olah bumi retak. Di bawah satu pedang, saya tidak tahu berapa banyak makhluk neraka yang mati. Angkat kepala tinggi-tinggi. Deru naga bergema di seluruh dunia. Ruang di luar alam selestial terbelah, dan naga datang untuk mendukung. Jumlah suku naga tidak banyak, setelah bencana naga dan phoenix, vitalitas suku naga sangat terluka, dan tidak banyak suku naga yang datang untuk mendukung kali ini. Tapi naga-naga ini baru saja muncul, mereka berubah menjadi naga ilahi dan memasuki medan perang, menyebabkan dampak besar pada makhluk-makhluk neraka ini. Hah! Suara oman naga belum jatuh, dan suara phoenix terdengar. Lingkaran Indus datang untuk mendukung. Mengaum. Raungan klan kera darah terdengar. Alam kera darah tiba. Segera setelah itu, Great Wilderness datang, dan 10 ribu monster meraung dan bergegas ke arahnya. Di atas langit, deru ombak laut datang, memekatkan telinga. Makhluk besar muncul, mengambang di lautan bintang. Dapeng membentangkan sayap langit, menutupi awan dan matahari. Alam kunpeng telah tiba. Seorang gadis muda menerobos kehampaan dan datang ke sekitar surga, dengan aroma samar memancar ke seluruh tubuhnya, memegang senjata ajaib, matanya tegas. Huaji datang untuk mendukung. Melihat pemandangan ini, semangat banyak biksu di surga terangkat. Mereka tahu bahwa selama antarmuka ini bekerja bersama, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh makhluk neraka dan mendorong mereka kembali ke jurang neraka. Dengan dukungan antarmuka ini, situasi di medan perang segera berubah. Semakin banyak makhluk di neraka jatuh, serangan diblokir, dan bahkan ada tanda-tanda mundur. Banyak beku menjadi lebih bersemangat. Pertempuran ini tampaknya lebih mudah dari yang dibayangkan semua orang. Selama kelompok makhluk neraka ini dapat didorong kembali ke jurang neraka, Kaisar dari semua lapisan masyarakat dapat mencoba untuk bergabung untuk menutup jurang neraka ini. Orang tua makota besi, Kaisar Abadi Linglong dan Kaisar lainnya tidak rileks sama sekali di dalam hati mereka. Mereka masih terlihat serius. Mereka tahu bahwa karena dunia neraka meluncurkan serangan pada saat ini, itu tidak akan sesederhana itu. Terlebih lagi, pria kuat di dunia neraka yang benar-benar dapat menentukan tren pertempuran belum muncul. Pria tua dengan makota besi itu sepertinya menyadarinya, dan menatap langit yang tertutup awan hitam. Awalnya, ada reruntuhan pengadilan surgawi. Pada saat ini, semuanya tertutup oleh awan hitam, dan dengan kesadaran ilahinya, mereka tidak dapat menembusnya. Di balik awan hitam, sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi. Ada yang salah. Pria tua berpakaian besi itu diam-diam mengerutkan kening. Pada saat ini, kekosongan di atas langit retak lagi. Sekelompok pria kuat keluar, pembunuh. Orang tua bermah kota besi, Raja Abadi Linglong dan yang lainnya melihatnya, dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Pasukan dari dunia darah, makam, tulang, benda mati, dan racun akan muncul pada saat yang sama. Suzimo pernah berkata bahwa lima antarmuka utama, termasuk dunia penyihir, diciptakan oleh penguasa dunia bawah. Dalam pertempuran menebas langit tahun itu, karena penguasa dunia bawah jatuh lebih awal, lima antarmuka utama tidak berpartisipasi, sehingga bencana pedang dan tentara secara alami dihindari. Setelah pertempuran memotong langit, semua lapisan masyarakat mengejar dan membunuh sisa-sisa pengadilan surgawi, dan kemudian pulih, tidak ada yang memperhatikan lima antarmuka lagi. Dalam kehidupan ini, lima antarmuka utama muncul pada saat yang sama, yang juga berarti bahwa penguasa dunia bawah belum mati. Karena, selain dia, tidak ada yang bisa memobilisasi pembangkit tenaga listrik dari lima antarmuka utama ini secara bersamaan. Perang dari surga ini terus meningkat, melibatkan semua antarmuka utama dan menyebarkan semua kekuatan. Itu benar-benar di luar kendali. Eternal Secret King Chapter 3215, Darkness is Coming Dunia darah, dunia makam, dunia tulang, dunia mati, dan dunia racun tidak terlalu terpengaruh dalam pertempuran menebas langit. Selain 2.000 tahun pemulihan dan peremajaan, kekuatannya telah meningkat pesat, dan itu telah menyebabkan banyak dampak pada antarmuka dunia pedang, naga, dan phoenix yang datang untuk mendukung. Awalnya, alam pedang, alam surgawi desolate dan antarmuka lainnya telah bergabung untuk menekan makhluk neraka, dan mereka dikalahkan dengan mantap. Namun, karena intervensi dari dunia darah dan antarmuka lainnya, situasi pertempuran telah berubah lagi. Terlepas dari medan perang raja, atau medan perang kaisar, kekuatan langit, pedang, dan naga semuanya berada di bawah tekanan. Pertumpahan Darah Pria tua bermahkota besi mendorong kembali beberapa kaisar dan orang kuat di depannya, matanya melebar, menatap Lord of the Blood Realm saat ini, dan dengan tegas bertanya, makhluk neraka membantai rakyat jelata dan membawa masalah. Ketiga ribu alam, apakah Anda ingin membantu raja dan menyalahgunakannya? Iron Crown, jika kamu menyerah kepada Lord, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lord of the Blood Realm tampak acu-ta'acu, dan perlahan berkata, jika kamu masih ingin melawan, hanya ada satu cara untuk jatuh. Tuanmu, penguasa dunia bawah, orang tua dengan mahkota besi mencibir, orang macam apa Feng? Kamu tidak tahu. Sebelum pertempuran-pertempuran, jika Kaisar Huangu tidak mengambil inisiatif, tiga ribu dunia akan disempurnakan olehnya. Ke kuburan, saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang terbunuh. Apakah menurutmu jika kamu mengikuti Fengdu, apa yang akan terjadi? Di depan Fengdu, kamu hanya semut. Alasan mengapa lelaki tua bermahkota besi itu berteriak ke pusat kekuatan dunia darah, dunia makam, dan antarmuka utama lainnya adalah karena dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Feng untuk mengendalikan semua lima antarmuka utama dengan kutukan jijik. Di antara-antarmuka ini, terutama mereka yang telah mengalami pertempuran surga, pasti ada seseorang yang dapat dengan jelas melihat sifat Fengdu dan tidak mau mengikuti. Seperti yang diprediksi. Setelah lelaki tua bermahkota besi mengucapkan kata-kata ini, di antara lima antarmuka utama dunia darah dan dunia makam, memang ada beberapa pria kuat yang sedikit tergerak. Tuhan menciptakan alam darah, alam makam, alam mati, alam tulang, dan alam racun. Mereka adalah leluhur dari semua alam. Siapapun yang berani mengkhianati Tuhan adalah menipu Tuannya dan menghancurkan leluhur. Penguasa alam darah memiliki nada yang keras. Faktanya, penguasa alam darah telah dikendalikan oleh kutukan kebencian, dan setiap kata yang dia ucapkan sekarang berada di bawah pengaruh Fengdu. Kalimat ini memang memiliki penghalang besar untuk pembangkit tenaga listrik dari lima antarmuka utama. Pria kuat yang sedikit tergerak barusan mendapatkan kembali ketenangannya dan tetap diam. Di bawah perintah penguasa lima antarmuka utama, kedua belah pihak bertabrakan lagi, meledakan sejumlah besar kabut darah. Awan hitam di atas Songkian World menjadi lebih tebal dan lebih padat. Banyak biksu di medan perang, bahkan kaisar dan yang kuat, mau tidak mau mengembangkan rasa depresi yang kuat, dan dada mereka pengap. Vitalitas antara langit dan bumi tampaknya menjadi lebih tipis. Feng Shantian mengerutkan kening, merasakan perubahan vitalitas dunia sekitarnya. Orang kuat lainnya memiliki perasaan yang sama. Banyak biksu memperhatikan awan hitam tebal di atas langit, samar-samar menyadari sesuatu, dan hati mereka tenggelam. Seorang kaisar surgawi memar di sekujur tubuhnya, dan wajahnya pucat. Setelah melepaskan diri dari medan perang, dia memandang lelaki tua berpakaian besi dan yang lainnya dengan ekspresi bersalah dan mengepalkan tinjunya. Kaisar surgawi ini telah menyadari bahwa itu tidak baik, dan ingin naik ke dunia besar sesegera mungkin dan menjauh dari sini. Sebelum kata-kata itu jatuh, kaisar surgawi telah melayang ke udara, terus-menerus melonjak, dan berlari menuju awan hitam. Baik tentara neraka maupun raja dan pusat kekuatan di alam darah atau alam makam tidak menghentikan mereka. Lord of the Blood Realm dan yang lainnya menatap mata kaisar surgawi dengan sedikit ejekan. Hati-hati, jangan pergi. Pria tua dengan mahkota besi itu berteriak, dan buru-buru mengingatkannya. Sosok kaisar surgawi berhenti sedikit, dan jejak perjuangan melintas di matanya, tetapi pada akhirnya dia tidak kembali ke medan perang dan sosoknya tenggelam dalam awan hitam. Tetapi dalam waktu kurang dari tiga napas, sosok ini jatuh dari awan hitam, matanya kosong, tatapannya pusing, hidupnya hilang, dan tubuhnya mati. Adegan ini membuat banyak biksu di medan perang terkejut. Baru saja, ketika mereka merasakan bahwa vitalitas langit dan bumi menjadi lebih tipis, mereka secara samar-samar menebak bahwa jalan menuju dunia besar mungkin akan terhalang lagi. Kematian kaisar surgawi juga mengkonfirmasi dugaan semua orang. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Sudut mulut penguasa dunia darah itu sedikit melengkung, dan ekspresinya dingin. Fengdu, keluar! Pria tua bermahkota besi itu menghancurkan kaisar di sekitarnya dan orang-orang kuat dengan pedang, dan cahaya pedang itu pahit, dan dia berturut-turut membunuh dua kaisar yang berdiri di depannya. Huh! Di atas langit, terdengar dengusan lembut. Suara ini, seperti palu yang berat, menghantam dada lelaki tua itu dengan suara teredam. Orang tua dengan mahkota besi mundur setengah langkah, jiwanya terkejut, dan pikirannya pusing. Pada saat ini, awan gelap berubah, dan wajah yang besar dan menakutkan perlahan muncul, dengan mata yang tidak berada di bawah, seperti sepasang jurang maut, menghadap ke seluruh dunia zongkian. Paksaan mengerikan yang tak terbayangkan turun, dan semua orang dari semua ras terkejut. Di semua antarmuka utama, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan gerbang satu demi satu, menatap wajah besar yang menakutkan di atas langit. Terakhir kali ada gerakan besar di dunia zongkian, itu adalah pertempuran memotong langit 2000 tahun yang lalu. Wajah mengerikan itu membuka mulut dan cekungan darahnya, seolah-olah bisa menelan ribuan dunia dalam satu gigitan. Pada saat yang sama, di lima antarmuka utama, orang-orang kuat yang dikendalikan oleh kutukan jijik berbicara serempak, berteriak, surga berdiri kembali, mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah penguasa langit dan bumi, dan semua ras menghormati. Suara ini menggelegar seperti guntur, menyebar ke setiap sudut 3.000 alam. Wajah makhluk dari 10.000 ras terkejut, dan wajah mereka tidak berdarah. Pembangkit tenaga dari alam desolate surgawi dan alam naga di medan perang berubah warna dengan takjub ketika mereka mendengar kalimat ini. Bahkan lelaki tua berbaju besi itu terkejut dan merasa kedinginan di tangan dan kakinya. Bangun surga lagi, bangun surga lagi. Mereka berpikir bahwa Fengdu, penguasa neraka, atau penguasa akademi, tidak akan menyerah, dan Zhong Qian World mungkin menghadapi bencana besar. Tetapi semua orang tidak menyangka bahwa Fengdu memiliki pemikiran seperti itu. Ini berarti bahwa makhluk dari semua ras yang baru saja terlepas dari belenggu dan belenggu akan diperbudak dan dipenjara lagi, dan tidak akan dapat naik ke dunia besar. Kehidupan makhluk dari semua ras hanya di antara pikiran Fengdu. Dan kali ini, jika pengadilan surgawi didirikan lagi, lingkungan hidup dunia Zhong Qian mungkin menjadi lebih kejam dan gelap. Fengdu, pengadilan surgawi rusak, situasi umum hilang, jika Anda berani membangun pengadilan surgawi lagi, kita dapat memotong langit lagi. Pria tua dengan mahkota besi berdiri memegang pedang dan berkata dengan keras. Dalam kalimat ini, bahkan dia sendiri sedikit kurang percaya diri. Menghadapi Fengdu, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Terlebih lagi, ada penguasa neraka, penguasa akademi, yang belum pernah muncul sebelumnya. Hanya kamu. Wajah besar yang berubah di awan hitam itu tertawa, menakutkan dan menakutkan, ats, malam yang panjang akan datang, ketika kegelapan turun, besiaplah untuk gemetar. Jie 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 Jie. Fengdu, kamu dipukuli sampai mati oleh Kaisar Huang Wu, dan kamu telah menyusut selama 2.000 tahun. Kamu tidak berani muncul. Apa wajahmu sekarang? Seorang raja antarmuka tingkat rendah berdiri di udara, menunjuk ke wajah awan hitam besar di atas langit, tampak tak kenal takut, dan berteriak. Kaisar Huang Wu, Kaisar kupu-kupu darah sudah mati, dan era Kaisar ganda adalah masa lalu. Mulai hari ini, aku akan menciptakan era baru. Setelah itu, mata Fengdu berbalik dan jatuh pada raja yang baru saja menjadi raja, dan berkata dengan dingin, kamu semut, berani menunjuk jari ke arahku, aku akan mengirimmu ke Yin Chao Neterward sekarang. Cahaya hitam turun, sangat cepat, sangat seketika, dan memancarkan aura horor yang tak tertandingi. Belum lagi Raja Gua, bahkan Kaisar Puncak mungkin tidak bisa menolaknya. Para tetua bermahkota besi dan yang lainnya berada di medan Perang Surgawi, dan mereka berada di luar jangkauan dan tidak dapat menyelamatkan mereka. Terkunci. Tetapi tepat sebelum cahaya hitam turun ke raja, sebuah telapak tangan putih muncul, meremas cahaya hitam menjadi berkeping-keping. Entah kapan, seorang pria dengan kemeja biru dan rambut hitam muncul di antara langit dan bumi, menginjak galaksi, mengangkat kepalanya sedikit, menatap wajah besar awan hitam, dengan ekspresi tenang. Eternal Secret King Chapter 3216 Liao Yuan Universitas Huangu Ketika Raja Gua melihat orang yang masuk, ekspresinya gelisah, dan dia secara tidak sadar ingin memanggil empat kata Kaisar Agung Huangu. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa meskipun orang di depannya adalah Huangu, tubuh Kaisar Agung telah jatuh. Lagi pula, kata Kaisar Agung, tidak bisa diucapkan. Namun demikian, banyak biksu dan makhluk di 3000 alam, melihat Suzimo muncul, masih merasa segar, dan darah melonjak. Huangu berkhotbah, dan Wu-Wu membuat orang biasa. Dalam 2000 tahun, api seni bela diri telah menyebar ke 3000 alam. Justru karena seni bela diri telah membangkitkan darah pada banyak pria kuat, Raja Gua Langit barusan berani berdiri dan memarahi Fengdu. Semua orang di Tianhuang Ji juga memandang Suzimo. 2000 tahun telah berlalu. Suzimo masih menjadi Kaisar Semu. Waktunya terlalu singkat, ditambah dengan budidaya lima gua yang belum pernah terjadi sebelumnya, Suzimo gagal melangkah ke ranah Kaisar, dan semua orang mengharapkannya. Hanya saja Suzimo yang telah kembali kali ini tampaknya telah mengalami perubahan yang tak terlukiskan. Dibandingkan dengan 2000 tahun yang lalu, ada sedikit tepi yang kurang tajam, dan sentuhan nafas yang telah disimpan selama bertahun-tahun, dan telah melalui perubahan-perubahan kehidupan. Tebal, tertahan, dan ringan dengan debu. Hanya tatapan yang ada di mata itu yang masih panas. Huangu, bertemu lagi. Dia tidak terkejut melihat Suzimo muncul, suaranya penuh dengan kebencian, dan dia berkata dengan tenang, Terakhir kali, Anda menghancurkan tubuh tiga mayat Dharma saya, hari ini saya akan membuat Anda membayar harganya. Fengdu, jika aku bisa menekanmu sekali, aku bisa menekanmu dua kali. Nada suara Suzimo acu tak acu, tetapi dia memiliki kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang yang hadir, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Bahkan lelaki tua dengan mahkota besi tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan Sang Feng. Hahaha. Fengdu tertawa dan bertanya, tubuh asli kaisar agung Anda telah jatuh. Dengan tubuh asli Kinglian Anda yang tidak lengkap, Anda masih ingin menekan saya. Tidak lengkap. Hati Suzimo tergerak. Fortune Kinglian telah tumbuh ke peringkat ke-12 puncak, bagaimana mungkin ada yang mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Dalam benaknya, ada kilasan ingatan yang terputus-putus saat melangkah ke dunia nyata. Raja Iblis Kaisar jahat telah naik, dan kedua kaisar telah jatuh. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang harus saya lakukan. Di bawah perlindungan Netergrit Arrai, semua makhluk dari semua ras akan menjadi boneka saya. Suara Fengdu terdengar lagi, menyela pikiran Suzimo. Dalam situasi saat ini, perang akan pecah kapan saja, dan dia tidak bisa mentolerir pikiran acaknya, jadi dia untuk sementara menahan ide ini. Anda salah. Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, sekarang, meskipun tidak ada Raja Iblis Kaisar jahat, tidak ada Kaisar Kupukupu Darah, tetapi masih ada aku, dan 3.000 dunia dari 10.000 makhluk. Pengadilan surgawi tahun ini menghadapi beberapa antarmuka di alam surgawi desolate, alam pedang, dan alam keradarah. Dalam kehidupan ini, Anda harus membangun kembali pengadilan surgawi, dan Anda akan menghadapi penaklukan 3.000 alam. 2.000 tahun yang lalu, pengadilan surgawi memperbudak dunia Zhongkian, hanya mengandalkan ranah Fengtian untuk menekan 10.000 ras, tidak berani melawan. Tapi sekarang makhluk dari 10.000 ras telah melihat kebenaran tahun ini dan dengan jelas mengetahui keberadaan dunia besar, bagaimana mereka bisa membiarkan Fengdu membangun kembali surga. Siapapun yang sedikit biksu akan bangkit untuk bertarung. Siapa berani? Fengdu berteriak, dengan bantuan Gritneter Arrai, dia melepaskan paksaan yang kuat dan menyelimuti 3.000 alam. Tuan, jangan bertarung saat ini, tetapi kapan kamu akan menunggu? Lord of the Star Realm adalah yang pertama berdiri dan mengaum ke langit. Suku di atas alam Dongtian, ikuti aku untuk melawan surga. Lord of the Barbarian melangkah maju, mengacungkan kapak besar, menunjuk ke arah pelataran surgawi, terdengar seperti lonceng, dengan aura pembunuh. Saya tidak dapat secara pribadi mengalami pertempuran memotong langit saat itu. Saya tidak akan pernah melewatkan pertempuran kedua memotong langit. Penguasa alam yang dalam juga berdiri. Dunia di tengah-tengah seribu tidak terbatas, di bawah lapisan kegelapan yang luas, tidak ada langit. Dan pada saat ini, di langit berbintang yang suram, pembangkit tenaga listrik naik ke langit satu persatu di setiap antarmuka, seperti api yang menembus malam yang panjang, membubarkan kegelapan di sekitarnya dan menerangi langit malam. Dua ribu tahun yang lalu, Huang Wu berhotbah, meninggalkan api seni bela diri, akhirnya pada saat ini, terbakar. Semakin banyak pembangkit tenaga antarmuka muncul, dan tidak butuh waktu lama untuk lebih dari setengahnya. Dan jumlah ini masih terus meningkat. Bahkan alam cerah dan alam batu, yang pernah memiliki kebencian mendalam dengan alam surgawi dan alam pedang, memiliki banyak orang kuat yang memilih untuk mengesampingkan keluhan masa lalu mereka dan berdiri di sisi Suzimo. Perang, perang, perang. Bakar sisa tubuhku, bakar darahku, dan pengadilan surgawi tidak akan pernah mengembalikannya. Ketika makhluk dari tiga ribu alam dari semua ras dapat berkumpul bersama, itu akan menjadi kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan, cukup untuk mengguncang bumi. Tren umum sudah mulai miring. Kegelapan malam yang panjang yang dibentuk oleh Neter Arrai, bagaimanapun, tidak bisa menekan api yang muncul di tengah dunia. Meskipun itu hanya percikan, itu telah membentuk api padang rumput pada saat ini, menerangi langit dan memantulkan gunung dan sungai. Adegan ini sangat mengejutkan. Bahkan medan perang alam surgawi memiliki sedikit stasis. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mengalihkan pandangan mereka. Amitaba. Mingzen mengatupkan kedua tangannya dan tampak berbelas kasih. Dia tidak bisa tidak mengingat dua kata yang ditinggalkan oleh Su Zimo di dasar lembah pemakaman naga. Setelah debu hilang, itu akan bersinar melalui gunung dan sungai. Ini adalah tanggapan Su Zimo terhadap Dai Yue. Sangat disayangkan ketika adegan, foto pemecah gunung dan sungai, muncul, dermawan Dai Yue sudah mati dan tidak ada kesempatan untuk melihatnya. Bahkan Feng Du, yang duduk di belakang Neter Arai, merasakan tekanan yang luar biasa. Tetapi dia tahu bahwa selama Su Zimo ditekan, orang-orang kuat dari 3.000 alam hanya akan menjadi gerombolan, jangan takut. Huang Wu, keluhan 2.000 tahun yang lalu telah berakhir hari ini. Feng Du memanifestasikan sosok, terbungkus jubah hitam lebar, berubah menjadi dunia di belakangnya, dan bergerak menuju penindasan Su Zimo. Ada kesenjangan besar antara kedua belah pihak. Su Zimo tidak kenal takut, darahnya naik, dan trate hijau muncul di belakangnya, bergoyang untuk melahirkan cahaya. Anomali darah dari nasib baik kelas 12 King Lian mengembun. Pada saat yang sama, Su Zimo secara langsung mengorbankan 4 kepala dan 8 lengan, memanipulasi 9 surga pernapasan bumi di satu tangan, memegang 3 harta karun Rui Giok di sisi lain, melambaikan pengocok Taiyi di sisi lain, dan menggerakkan pedang Kingping. Di sisi lain. Ledakan. Segera setelah itu, 5 gua dan langit muncul bersamaan, dan mereka muncul di sekitar Su Zimo. Pada awal pertempuran antara kedua belah pihak, Su Zimo telah mengerahkan darah secara ekstrim, menawarkan 5 gua besar dan bertabrakan dengan Feng. Ledakan. Ada suara keras, memekakkan telinga, dan menghancurkan bumi. Lingkaran besar menyebar ke sekitarnya, mengayunkan lapisan gelombang di lautan bintang, dengan cepat menelan kedua sosok itu, mengubah bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menjadi debu. Pertempuran di surga masih berlangsung, tetapi sebagian besar mata dan perhatian orang tertuju pada pertempuran antara Su Zimo dan Feng Du. Bagaimanapun, pertempuran ini sangat penting. Selain itu, Su Zimo hanya seorang kaisar semu, dan wilayah kedua belah pihak terlalu berjauhan. Bahkan lelaki tua berbaju besi itu khawatir. Setelah beberapa saat, kedua sosok itu muncul kembali, masih mempertahankan keadaan konfrontatif. Di bawah penindasan dunia Feng Du Zokchen, 5 gua dan surga Su Zimo tidak runtuh. Eternal Secret King Chapter 3217, Fight for the Capital Again Konfrontasi ini juga mengejutkan Feng Du. Ada celah besar di antara kedua belah pihak. Dia pikir dia memiliki peluang untuk menang, tetapi dia tidak menyadarinya. Satu sisi dunia diselimuti dan dia tidak bisa mengguncang 5 gua besar Su Zimo sama sekali. Dari jarak dekat, Feng merasa lebih nyata. 5 gua besar di sekitar Su Zimo, meskipun belum menjadi dunia, mengandung fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan. Meskipun saya tidak memiliki tubuh seni bela diri yang sebenarnya, Anda juga telah kehilangan tubuh tiga mayat. Su Zimo sepertinya melihat keterkejutan di hati Feng Du, dan berkata dengan lemah, bahkan jika jiwamu masih seorang kaisar yang hebat, tetapi dalam 2000 tahun, tubuh fisikmu ingin sebanding dengan tubuh hukum tiga mayat. Wajah Feng Du suram. Kata-kata Su Zimo benar-benar tepat sasaran. Saat itu, dia menebang mayat baik, mayat jahat, dan mayat diri dari dirinya sendiri, dan turun ke seribu dunia tengah, menjadi kaisar pagi dan sore, kaisar dunia dan kaisar bosun, yang semuanya adalah eksistensi teratas yang mendominasi satu sisi. Setelah berlatih seumur hidup, menyadari bahwa sulit untuk membuat terobosan, apakah dia menggunakan penguburan langit, untuk menyerap kekuatan di makam kaisar agung dan membangkitkan ingatan. Ketiga mayat itu untuk memutus oksesinya terhadap kebaikan dan kejahatan, dan dapat menyatu sempurna dengan jiwanya, tanpa konflik sedikitpun. Tetapi dalam 2000 tahun, sulit baginya untuk mengolah puncak tiga badan hukum mayat, dia hanya bisa menyatukan beberapa mayat yang kuat dan nyaris tidak memasukkannya ke dalam daging seperti sekarang ini. Tubuh fisik ini sulit untuk cocok sempurna dengan jiwanya. Juga karena inilah, meskipun mereka semua adalah tubuh fisik kaisar puncak, mereka tidak lebih baik dari ketiga mayat itu, apalagi tubuh fisik setelah tiga mayat digabungkan menjadi satu. Kekuatan dunia yang telah dikultifasikan juga sangat berkurang. Jika diubah menjadi 2000 tahun yang lalu, dia memiliki puncak tiga badan hukum mayat, dia pasti bisa menekan suzimo di depannya. Tentu saja, Feng tidak panik. Bahkan jika mereka tidak menggunakan kartu hol mereka, pertarungan antara keduanya masih tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, dia juga memiliki roh primordial tingkat kaisar yang hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia bawah dan lima gua besar terus-menerus bertabrakan, meledakan kecemerlangan yang menyelaukan antara langit dan bumi, galaksi bergetar, dan kehampaan runtuh. Feng tidak tahu berapa tahun dia telah hidup, dalam Yin Cao Jifu, dia lebih baik daripada kaya dalam pengalaman dan berbagai metode. Dia bisa melepaskan hampir semua metode yang suzimo bisa kendalikan. Dan suzimo sengkuat dalam nasib Baikin Lian, dan lima gua dan surga memegang pengaruh dunia bawah. Dengan keadaan empat kepala dan delapan lengan, dia sangat berani. Kedua belah pihak berjuang keras, darah dan kabut dipenuhi, dari langit biru ke dunia bawah, dan bumi terbalik, matahari dan bulan gelap, dan semua bintang dibayangi. Dengan pecahnya pertempuran antara suzimo dan Fengdu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik antarmuka melangkah maju dan bergegas ke medan perang surga, bersama dengan pembangkit tenaga listrik surga dan dunia pedang, untuk melawan tentara neraka, melawan dunia darah, dan racun pasukan sekutu dari lima antarmuka utama seperti dunia. Pertempuran ini bukan hanya untuk surga, tetapi juga untuk makhluk dari 10 ribu ras itu sendiri. Begitu surga berdiri lagi, makhluk hidup akan dipenjara dan diperbudak lagi, dan tidak akan pernah ada hari. Suzimo dan Feng sama-sama bertarung dengan sengit, dan tidak ada yang mundur, yang sangat memakan biaya. Dengan berlalunya waktu, Feng secara bertahap merasakan sedikit kelelahan. Bagaimanapun, ini adalah dunia seribu tengah, tidak ada sumber ki untuk dipasok, dan dibutuhkan konsumsi besar untuk mempertahankan dunia-dunia bawah. Dan lima gua besar suzimo menyerap vitalitas langit dan bumi. Pada saat yang sama, lima surga gua besar mengerahkan kekuatan mereka untuk menembus langit, saat berperang melawan ibu kota, sambil menyerap vitalitas langit dan bumi yang menjarah tiga ribu alam. Semakin lama kedua belah pihak bertarung, semakin menguntungkan bagi suzimo. Selain itu, suzimo memiliki tubuh lotus hijau keberuntungan kelas 12, dengan kekuatan penyembuhan diri yang luar biasa. Dengan pertahanan tanah pernapasan sembilan surga, bahkan jika menderita sedikit cedera, itu akan sembuh dengan cepat dan tidak akan mempengaruhi kekuatan tempur. Ini tidak terjadi di Fengdu. Dagingnya terdiri dari tulang dan daging banyak orang kuat, dan itu benar-benar lebih rendah dari tubuh Qinglian. Dalam beberapa perang jarak dekat terakhir, tubuhnya sudah memar dan patah. Tiga ribu benang debu kocokan taiyi di tubuhnya adalah bekas luka besar, darah dan darah. Tiga harta giyok jatuh keruyi, dan ada lubang besar di tubuhnya. Ketajaman pedang Qinglian bahkan lebih menakutkan. Jika bukan karena dia melawan pedang Qinglian dengan beberapa prajurit kekaisaran, tubuhnya pasti sudah terpotong dua sejak lama. Jika dia terus bertarung seperti ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan sangat terluka. Huangwu, tubuh Qinglianmu benar-benar bagus, dan itu akan menjadi milikku mulai sekarang. Fengdu tiba-tiba menjerit. Ditemani oleh cahaya suram dari tengah alisnya, fluktuasi kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak, diam-diam menutupi Suzimo. Kekuatan ini datang, dan dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Wanlai sudah mati. Paksaan mengerikan yang belum muncul dalam 2.000 tahun diselimuti 3.000 alam. Ini adalah kekuatan kesadaran ilahi kaisar. Api hantu akan datang. Feng akan menggunakan roh primordial tingkat kaisar yang hebat untuk secara langsung menghancurkan dan melenyapkan roh primordial Suzimo. Menghadapi serangan kesadaran ilahi ini, ekspresi Suzimo tenang, seolah-olah dia sudah menduganya sejak lama. Faktanya, setelah kerajaannya mencapai kuasa kaisar, alam roh primordialnya telah mencapai alam kaisar. Dalam 2.000 tahun terakhir mengembara dan mengembara, setelah mengalami kesedihan karena kepergian orang yang dicintainya, hati daunnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan dia telah menyadari lebih banyak teknik terlarang. Meskipun karena wilayahnya, dia tidak bisa melepaskan teknik terlarang yang sebenarnya, tetapi dengan pemahaman tentang teknik terlarang ini, kekuatan primordialnya terus meningkat. Sekarang, itu bahkan telah mencapai tingkat penyempurnaan kaisar Rilem. Tentu saja, hanya sajaranah kaisar telah disempurnakan, dan itu masih merupakan teknik metamisteri yang tidak dapat melawan Fengdu. Panggilan Tatapan Suzimo luar biasa, dan hantu setinggi 10.000 kaki naik dari tanah, menembus langit, berguling-guling dalam semangat juang, dan menyatu dengan anomali darah di belakangnya. Di belakangnya, sebuah sungai misterius muncul. Suzimo memegang pengocok, pedang panjang, dan kura-kura dan ular di kakinya, berdiri di sungai panjang bertahun-tahun. Melawan rahasia dorongan kuno dan modern. Tubuh fisik Suzimo, kekuatan roh primordial meroket lagi. Di bawah kondisi memakan umur dalam 10.000 tahun, kekuatan primordialnya telah melampaui ranah kaisar dengan sempurna, dan sangat dekat dengan kaisar agung. Ini cukup. Metode rahasia naga, Nilin. Dalam sutra prajna nirvana, yang terakhir dari tiga rahasia adalah keheningan nirvana. Bersama dengan serangan roh primordial yang dilepaskan dari pedang kinglian. Tiga meta misteri tingkat atas meledak, bergegas menuju teknik meta misteri Yuandu. Pada saat yang sama, di lautan pengetahuan Suzimo, cahaya kemasan meresap, suara sansekerta bergema tanpa henti, Buddha muncul, dan naga dan gajah meraung bersama. Kinglian Yuan Shen duduk di platform lotus dengan 12 tingkat keberuntungan, dengan tangan terlipat, alisnya diturunkan, dan matanya diturunkan. Ini sangat berbeda, awan cahaya memancar keluar dari gua teratai, mengelilinginya. Kelopak di sekitarnya ditutup untuk mengelilingi dan melindungi kinglian Yuan Shen, membentuk penghalang pertahanan kedap udara. Su Zimo tidak berani gegabuh. Dalam sekejap, kartu ofensif dan defensif Yuan Shen habis-habisan untuk melawan teknik misterius Yuandu ini. Semangat primordial Fengdu memang kuat dan tak tertandingi. Tetapi tidak peduli seberapa kuat jiwanya, ada batas atas. Setelah api hantu ini menembus Nilin, kekuatannya sedikit abis. Menghancurkan segel, nirvana dan keheningan, telah kehilangan banyak kekuatan dan mengurangi api. Bertabrakan dengan pedang kinglian, api hantu ini telah menjadi akhir dari panah otomatis. Bergegas ke lautan pengetahuan Su Zimo, menghadapi dampak para Buddha, naga dan gajah, pencairan cahaya Buddha, datang ke depan platform lotus keberuntungan. Ketika menyentuh kelopak lotus platform keberuntungan, itu langsung keluar tanpa meninggalkan jejak. Eternal Secret King Chapter 3218, Return from Hell Di bawah berkah pertarungan kuno dan modern, aura Su Zimo meroket, tatapannya luar biasa, mata kirinya hitam pekat, mata kanannya putih, menatap Feng Du, dan berkata dengan ringan, Feng Du, kamu dikalahkan. Ledakan. Di mata Su Zimo, dua sinar meledak, satu hitam dan satu putih, jatuh pada kocokan Taiyi. Ambil Yin Dan yang sebagai tinta dan Taiyi sebagai pena. Enam Ding Liu Jia memegang buku, para dewa dan hantu tersebar. Su Zimo memegang pengocok Taiyi, dengan cepat menulis 12 rune misterius di kekosongan, dan memberikan minuman ringan. Di bawah desakan cahaya lilin dan ledakan bayangan matahari, 12 rune langsung berevolusi menjadi 12 dewa dengan aura menakutkan di depan Su Zimo. Enam pria dan enam wanita, metode rahasia Taiyi, enam dewa Ding Liu Jia. Alasan mengapa metode rahasia ini baru dirilis sampai sekarang adalah karena kekuatan tempur enam dewa Liu Jia Ding berhubungan langsung dengan kekuatan dewa primordial. Semakin kuat roh primordial, semakin kuat metode rahasia mendesak, semakin kuat kekuatan tempur enam dewa Ding Liu Jia. Pada saat ini, Su Zimo melepaskan pertempuran selama sembilan hari, kekuatan jiwa telah dimobilisasi secara ekstrim, sangat dekat dengan Kaisar. Ini juga berarti bahwa, dengan mengandalkan metode rahasia Taiyi ini, dia menciptakan 12 dewa yang kekuatan tempurnya sangat dekat dengan Kaisar Agung. Tentu saja, enam dewa Ding Liu Jia hanya diringkas oleh kekuatan matahari bulan, tanpa jiwa, tidak mungkin memadatkan dunia. Kekuatan tempur yang sebenarnya jelas tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama. Tetapi dalam pertempuran jarak dekat, kedua belas dewa bergabung, dan Feng tidak bisa menahannya. Mata Su Zimo berkilau, kakinya kura-kura dan ular, dia memegang pengocok, dan ada enam dewa ilahi di sampingnya. Menginjak sungai panjang bertahun-tahun, rambut hitamnya menari-nari liar, auranya mengerikan, dan dia menunjuk jauh di Fengdu. Membunuh. Berikan perintah. Su Zimo dan Liu Ding Liu Jia pada saat yang sama bergegas menuju Fengdu, seperti seribu kuda, meledakan aura tak terbendung di medan perang langit berbintang. Ekspresi Fengdu terkejut, dan hatinya terkejut. Tubuh fisiknya sudah hancur dalam pertempuran tadi. Roh primordial tingkat Kaisar tidak dapat membantu Su Zimo. Su Zimo sekarang dikelilingi oleh dua belas dewa dengan aura menakutkan dan niat membunuh, bagaimana dia bisa menolak. Ledakan, ledakan, ledakan. Lima gua besar sekali lagi melancarkan serangan terhadap dunia bawah Fengdu. Pada saat yang sama, Su Zimo dan dua belas dewa surgawi menyerang pasukan badai, ingin membunuh mereka semua. Hanya Su Zimo, bahkan Feng mungkin tidak bisa menang. Terlebih lagi, ada juga dua belas dewa dengan horor jarak dekat. Kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain lagi, dan segera, Fengdu sudah mulai mundur. Di dunia bawahnya, Kaisar hantu dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, menopang dunia, dan memblokir Su Zimo. Tetapi dunia dipadatkan oleh Kaisar hantu ini, apalagi konfrontasi dengan Su Zimo, bahkan pedang pertempuran dari dua belas dewa tidak dapat menahannya. Pertempuran menari, alam semesta diulang. Pedang panjang menembus langit. Setelah Su Zimo memanggil enam dewa Ding dan Liu Jia, dia telah membentuk momentum penghancuran, dan dia sangat tak terhentikan. Melihat pemandangan ini, semua makhluk dari semua ras merasa sangat bersemangat. Bahkan Kaisar besar Huang Wu saat itu, saya khawatir itu tidak lebih dari itu. Kamu masih tidak bergerak, apakah kamu ingin menunggu aku dibunuh lagi olehnya? Keduanya memegang tubuh mereka yang patah, mundur dengan mantap, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan formasi besar neter untuk menghentikan sementara dampak Su Zimo dan enam dewa Liu Jia Ding, malu, dan berteriak di mulutnya. Hei hei! Pada saat ini, ada tawa suram dari dunia, yang membuat orang bergidik. Saat berikutnya, seorang pria berambut hitam muncul, mengenakan baju perang yang terbuat dari potongan tulang putih yang terhubung dengannya, kedap udara untuk melindungi organ vitalnya, dan memegang tombak tulang. Pria ini tiba-tiba muncul di langit berbintang, berdiri di antara langit dan bumi, menatap Su Zimo dan enam dewa di sampingnya, matanya dingin, dan tampaknya ada sepetak gunung mayat dan darah tercermin di matanya. Pemaksaan yang tak terbayangkan menyelimuti 3.000 alam dan menekan hati makhluk dari semua ras. Pemaksaan semacam ini, hanya 2.000 tahun yang lalu, perang memotong langit, muncul ketika Kaisar Agung turun. Bahkan jika Feng muncul barusan, tidak ada aura pemaksaan seperti itu. Semua orang di Tianhuang memandang pria di langit dan bumi, dan sudah menebak identitas orang ini, mereka tidak bisa tidak terlihat jelek dan serius. Tuhan neraka! Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya eksistensi yang menakutkan dengan ketenaran yang sama dengan Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma. Jika bukan karena Kaisar Agung, mengorbankan dirinya dan melemparkan neraka abi dengan daging dan darah, dan memenjarakan keberadaan yang menakutkan ini, saya tidak tahu berapa banyak angin berdarah yang akan ditimbulkan oleh keberadaan mengerikan ini di dunia seribu tengah. Dan kesusahan itu 2.000 tahun yang lalu tidak hanya melenyapkan Kaisar Huangwu pada saat itu, tetapi juga meratakan gunung Tiewei dan menembus neraka abi. Keberadaan menakutkan yang telah ditekan selama dua zaman ini juga dilepaskan dalam kehidupan ini. Ketika penguasa neraka kembali, ia pasti akan membalas dendam dan membunuh. Dan Su Zimo, yang terkait erat dengan Kaisar Wu Jian, adalah yang pertama menanggung beban. Penguasa neraka mungkin membiarkan beberapa orang pergi, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Su Zimo pergi. Kenapa kamu keluar sampai sekarang? Fengdu melirik penguasa neraka, jelas dengan sedikit kebencian. Lord of Hell berkata dengan acu tak acu, karena Anda ingin menjadi kolor dari langit dan bumi, saya secara alami ingin memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Anda. Tanpa diduga, Anda tidak dapat menahan bahkan semut kecil. Fengdu dengan dingin mendengus, tiga tubuh Dharma mayatku dihancurkan olehnya dua ribu tahun yang lalu. Jika bukan karena ini, aku tidak akan dikalahkan. Penguasa neraka tidak lebih terlibat dengan Fengdu, tetapi berbalik untuk melihat Su Zimo, matanya redup, dan berkata dengan nada kasar, kamu benar-benar mewarisi metode keledai botak yang tak terbatas. Sejak aku kembali lagi, aku akan menghapus semua jejak ujian yang tersisa di dunia ini. Saya ingin membunuh semut yang mempraktikkan agama Buddha, dan saya ingin membunuh bahkan makhluk yang berhubungan dengan dunia. Kalimat ini jatuh dan menyebar ke seluruh tiga ribu dunia. Ini adalah kata-kata kaisar, dan mengandung kehendak kaisar. Belum lagi makhluk biasa, bahkan kaisar dan yang kuat terkejut untuk sementara waktu. Kekuatan tak terlihat menyelimuti hati banyak orang kuat. Tanpa kaisar Huang Wu dan kaisar kupu-kupu darah dalam kehidupan ini, siapa lagi yang bisa menekan penguasan raka? Apakah diharapkan pada saat ini, ada seseorang di dunia zongkian yang membuktikan Dao yang agung? Hati banyak orang kuat secara bertahap tenggelam ke dasar. Bahkan yang lain seperti ini, Anda bisa membayangkan tekanan seperti apa yang dihadapi Su Zimo dengan penguasan raka. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah tidak ada kepanikan atau ketakutan di wajah Su Zimo, wajahnya tenggelam seperti air. Bahkan di hadapan penguasan raka yang kembali dengan kuat, mata Su Zimo masih seperti sumur kuno, tanpa fluktuasi. Kamu seharusnya tidak kembali. Su Zimo berbicara tiba-tiba, nadanya acuh-ta'acuh. Um, penguasan raka mengangkat alisnya. Dia tidak mengerti arti kata-kata Su Zimo. Su Zimo perlahan berkata, jika Anda benar-benar naik ke dunia seribu besar, itu saja, karena Anda memilih untuk kembali ke dunia seribu tengah, saya akan menekan Anda lagi atas nama Kaisar Wujian. Eternal Secret King Chapter 3219, Emperor Realm Mendengar nama Kaisar Wujian, wajah penguasan raka langsung menjadi muram. Kamu, ingin menekanku? Penguasan raka menyipitkan matanya, wajahnya tampak seperti es, dan menatap Su Zimo tidak jauh. Tidak hanya penguasan raka, yang lain tidak bisa mempercayainya, tetapi Su Zimo di ranah kuasa Kaisar dapat menekan seorang Kaisar yang hebat. Bahkan Dewa Seni bela diri saat itu tidak bisa melakukan ini. Mendengar ini, Feng Du tertawa menghina seolah-olah dia mendengar lelucon terbesar di dunia. Su Zimo bisa melawannya bola balik, tapi dia jelas bukan lawan dari penguasan raka. Penguasan raka adalah Kaisar sejati. Perbedaan kekuatan tempur antara kedua belah pihak seperti awan. Su Zimo berkata dengan tenang, aku tidak hanya akan menekanmu, tetapi aku juga akan memenjarakanmu di neraka besar Abi lagi, dan aku tidak akan pernah hidup melebihi hidupku. Apa? Ketika penguasa neraka mendengar neraka besar, dia tampak sangat terstimulasi. Mengingat rasa sakit yang dia alami di dua zaman, dia tiba-tiba menjadi manik dan meledak dengan raungan panjang. Semut, matilah untukku. Penguasa neraka tampak menakutkan, matanya kesal, darah melonjak di tubuhnya, neraka suram di belakangnya samar-samar muncul, dia mengulurkan tangan untuk menutupi langit, tanda jalan muncul di telapak tangannya, dan menembak jatuh ke arah Su. Posisi Zimo. Dengan telapak tangan ini, penguasa neraka sangat marah dan marah, hampir menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak hanya melepaskan darah, tetapi juga menopang dunia, memadatkan Daoyin dari Kaisar Agung, itu pasti akan membunuh Su Zimo di tempat. Telapak tangan ini belum tiba, dan bintang-bintang di bidang-bintang di sekitar Su Zimo semuanya telah berubah menjadi bubuk. Di bawah penutup tangan besar ini, semua retret Su Zimo telah disegel. Yang pertama menderita adalah enam dewa yang menjaganya. Enam dewa Ding Liu Jia tidak memiliki roh primordial daging dan darah, tetapi kekuatan matahari bulan dipadatkan, bukan Kaisar yang sebenarnya. Di bawah telapak langit yang Yu Daoyin Jia pegang, itu rapuh. Sebelum telapak tangan penguasa neraka menyentuh mereka, enam dewa ilahi sudah tidak mampu melawan mereka. Klik. Visi garis keturunan di belakang Su Zimo dan sepuluh ribu jiwa pertempuran Zhang juga dihancurkan oleh penguasa neraka. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan besar penguasa neraka jatuh dari langit, dan Su Zimo di bawah benar-benar sekecil semut. Kesenjangannya terlalu besar. Pembangkit tenaga listrik dari banyak antarmuka seperti dunia sunyi surgawi, dunia pedang, dunia keradarah, dunia sampah besar, Del. Melihat pemandangan ini, dan rasa ketidakberdayaan muncul di hati mereka. Bahkan jika mereka ingin membantu, itu tidak akan membantu. Sebelum mereka memasuki amplop tangan besar itu, mereka sudah mati. Menghadapi tembakan Lord of Hell, Su Zimo sepertinya tahu akhir ceritanya, dan tidak menghindar, malah menutup matanya dan menyerah. Namun, tidak ada yang memperhatikan, tepat sebelum Su Zimo menutup matanya, cahaya terang melintas di kedalaman matanya. Kesadaran pikiran, pikiran tidak memiliki tempat tinggal, pikiran kelahiran dan kematian tidak memiliki kemelekatan, pikiran dan tubuh ilusi dan padam. Dharma ada di sepuluh penjuru, semuanya adalah Dharma tanpa diri. Su Zimo menurunkan alisnya, melantunkan tulisan suci di mulutnya. Namun, langit di sekitarnya runtuh, langit berbintang runtuh, dan suara nyanyiannya dengan cepat diliputi oleh raungan besar, dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Lima gua besar masih memancarkan sinar cahaya, dan ada banyak penglihatan, menjaga lingkungan Su Zimo. Tangan besar penguasa neraka yang menutupi langit datang, segel tahu berkedip, dan lima surga gua besar masih mendukung dan melindungi Su Zimo di tengah. Tetapi kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Hanya sedikit stagnasi, lima gua besar benar-benar runtuh, dimusnahkan di bawah telapak tangan penguasa neraka, dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan Su Zimo menghilang tanpa jejak, dan setetes darah tidak bisa ditinggalkan. Tampaknya terhapus dari dunia oleh telapak tangan penguasa neraka, tanpa meninggalkan jejak. Antara langit dan bumi, secara bertahap kembali ke kedamaian. Tentara yang bertempur di medan perang juga secara bertahap berhenti bertempur. Ada gelombang desahan dari seluruh 3.000 dunia. Kasihan. Feng mengjilat bibirnya dan berkata, tubuh trate hijau huangu tidak buruk, itu dihancurkan olehmu. Penguasa neraka mengerutkan kening. Ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi hanya dia yang merasakan sedikit kelainan. Tembakannya barusan memang menakutkan, cukup untuk membunuh semut-semut kaisar. Tapi telapak tangan ini terlalu bersih. Bahkan tidak setetes darah pun. Baginya, bahwa huangu tampaknya tidak dilenyapkan olehnya, tetapi tiba-tiba menghilang. Hilang begitu saja di hadapannya. Bagaimana bisa? Ada secercah cahaya di mata penguasa neraka, dan dia melepaskan teknik pupil rahasia, menatap tempat di mana Suzimo baru saja menghilang. Om. Tampilan ini sedikit mengubah ekspresi Lord of Hell. Apa yang salah? Melihat bahwa penguasa neraka tampak berbeda, Feng bertanya tanpa sadar. Sebuah trik kecil, aku tidak mati. Mata Fengdu suram, niat membunuhnya melonjak, menatap tempat Suzimo baru saja menghilang, suaranya sedingin es. Tidak mati. Fengdu dengan cepat melepaskan kesadaran spiritualnya, melewati langit berbintang. Seperti yang diperkirakan. Di bawah persepsi indera ilahinya, memang ada sosok yang tersembunyi di sana, Suzimo yang baru saja menghilang. Hanya saja keadaan Suzimo agak aneh, sepertinya dia terjebak di banyak ruang, seperti ketiadaan, hukum tidak menyentuh tubuhnya. Ini adalah teknik ruang terlarang. Feng mengerutkan kening dan bereaksi untuk pertama kalinya, tetapi dengan cepat berkata dengan bingung, orang ini hanyalah seorang kaisar semu. Bagaimana dia bisa melepaskan teknik terlarang dan lolos dari seranganmu? Telapak tangan penguasa neraka belum ditarik, masih mengambang di atas langit berbintang, dan bisa datang lagi kapan saja. Pada saat ini, Dewan Raka tiba-tiba merasakan sakit kesemutan di telapak tangannya. Dia menarik kembali telapak tangannya tanpa sadar, dan mau tidak mau terkejut. Bahkan jika dia baru menyadari bahwa Suzimo tidak mati, dia tidak terlalu peduli. Tapi kesemutan di telapak tangannya mengejutkan hatinya. Ini berarti bahwa kekuatannya sekarang sudah bisa melukainya dan bahkan mengancamnya. Segera setelah itu, tepat di bawah mata semua orang, di medan perang langit berbintang yang kosong, sosok Suzimo muncul lagi. Keadaan-ketiadaan tidak bisa dipertahankan lama. Pada saat ini, di belakangnya, lima gua besar telah runtuh dan menghilang. Sebaliknya, tampaknya ada dunia surga dan bumi, lima elemen yin dan yang, angin, hujan, guntur dan kilat, hidup dan mati, dan kemakmuran. Dunia ini tampaknya mencakup segalanya, maha kuasa. Ketika semua orang menatapnya, semua yang ada di dalamnya menghilang lagi, digantikan oleh kabut abu-abu, kabur. Samar-samar, Anda dapat melihat teratai hijau naik ke langit, bergoyang untuk melahirkan cahaya. Ini adalah, dunia yang diringkas oleh Huang Wu. Zimo melangkah ke ranah Kaisar. Orang tua dengan mahkota besi dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan akhirnya bereaksi, gembira di hati mereka. Jadi begitu. Kaisar abadi linglong tiba-tiba bergumam, Zimo baru saja menggunakan tangan penguasa neraka untuk mengalahkan lima gua besarnya dan menggabungkannya kembali menjadi satu, memadatkan dunia. Pernyataan Zimo barusan menyebutkan bahwa Kaisar Wu Jian, Abin Raka, hanya ingin dengan sengaja merangsang penguasa neraka dan membiarkan dia melakukan yang terbaik. Eternal Secret King Chapter 3220, Chaos World. Selama bertahun-tahun, Zimo telah bepergian ke luar negeri, mengamati dunia dan mencerahkan Taoisme, dan lima gua menjadi lebih kuat dan tidak dapat dihancurkan. Jika Anda ingin menggabungkan lima gua dan surga besar, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya, menghancurkannya dan kemudian berdiri, dan bergabung lagi. Dan dengan kekuatan Zimo sendiri, tidak mungkin melakukan ini. Bahkan Fengdu tidak bisa menghancurkan lima gua besarnya. Hanya Kaisar terkuat yang memiliki kekuatan absolut. Immortal Linglong menebak dengan baik. Kata-kata Zimo tadi dimaksudkan untuk membuat marah penguasa neraka. Neraka besar Abi telah ditembus, dan penguasa neraka tidak bisa dipenjara sama sekali. Tetapi ketika dia mendengar Kaisar Agung, Abi neraka besar, penguasa neraka tak terhindarkan mengingat rasa sakit dan siksaan yang dia derita selama dua zaman, dan menjadi marah. Su Zimo juga menggunakan penguasa neraka untuk menerobos kemacetan dalam satu gerakan dan melangkah ke ranah Kaisar. Sama seperti lima gua dan surga bergabung untuk memadatkan satu dunia, beberapa fragment memori yang terputus-putus sekali lagi muncul di benaknya. Ada banyak tumpang tindi dengan fragment memori itu ketika dia melangkah ke dunia nyata. Ada darah dan tulang di mana-mana. Semua makhluk meratap dan semuanya layu. Selain itu, beberapa gambar rusak baru telah muncul. Ada yin dan yang, guntur, pembunuhan, api. Ini secara bertahap menghilang, dan akhirnya secara bertahap kembali ke kekacauan. Abu-abu dan kabur. Tidak ada terang dan tidak ada kegelapan. Tanpa kelima elemen tersebut, Anda tidak dapat merasakan keberadaan ruang, atau bahkan waktu yang berlalu. Setelah itu, kekacauan ini tiba-tiba meledak dan berubah menjadi empat pancaran cahaya hitam, emas, merah, dan biru, tersebar di ujung kekosongan dan menghilang. Dan kecemerlangan cian tampaknya jatuh dari langit, menembus banyak kekosongan, menembus lapisan penghalang, dan jatuh di kepala Suzimo. Pada saat berikutnya, Suzimo terkejut dan terbangun tiba-tiba. Semua fragment memori dan adegan intermittent barusan telah menghilang. Dan sisi dunianya telah dipadatkan. Di dunia ini, seperti laut yang berisi sungai dan sungai, mengintegrasikan semua Tao dan Dharma dari lima gua besar, ada yang abadi, Buddha, Iblis, dan Iblis, serta alam semesta langit dan bumi, lima elemen yin dan yang, angin, hujan, guntur dan kilat, hidup dan mati. Semuanya adalah satu. Taoisme ini, rahasia tabu, akhirnya menjadi keberuntungan Suzimo, terintegrasi ke dalam dunia. Suzimo awalnya berpikir bahwa setelah melangkah ke ranah kaisar, dia akan memadatkan dunia keberuntungan. Tetapi pada saat ini, dia samar-samar merasa bahwa dunia yang dia ringkas tampaknya lebih dari sekadar kekuatan keberuntungan. Dengan kata lain, nasib baik hanyalah sebagian saja. Kekacauan. Pikiran Suzimo berkelebat, dan tiba-tiba dia memikirkan dua kata ini. Dia telah berhubungan dengan pernyataan tentang kekacauan ketika dia berada di benua surgawi yang sunyi. Pada saat itu, Kaisar Yin, yang pernah menjadi musuhnya, pernah berada di alam inti emas, memahami dua penglihatan inti emas, Laut Kekacauan dan Jingxi Qinglian. Dia menggabungkan dua visi inti emas untuk membentuk visi baru, teratai hijau yang lahir di Lautan Kekacauan. Namun, nasib baik Suzimo Qinglian jauh melampaui Jingxi Qinglian. Dan, kekacauan, yang muncul dalam ingatannya bukanlah Lautan Kekacauan yang dipahami Kaisar Yin. Kekacauan dalam fragment memori itu lebih orisinal, lebih kuno, dan lebih misterius. Kekacauan ini tampaknya mampu menguras misteri langit dan bumi, bukan hanya substansi tertentu. Keberuntungan Qinglian dan kekacauan ini tampaknya terkait erat. Namun, pada saat ini, musuh saat ini, dan dia tidak bisa mentolerir dia untuk berpikir terlalu banyak. Suzimo bermaksud untuk sementara menyebut dunia di belakangnya sebagai dunia caotik. Penguasa neraka tidak jauh menjadi tenang pada saat ini, dan menyadari bahwa dia baru saja digunakan oleh orang lain, matanya bahkan lebih suram. Dia melihat dunia yang kental di belakang Suzimo, sedikit menyipitkan mata. Dunia inilah yang membuatnya merasakan sakit barusan. Tentu saja, itu hanya membuatnya merasa geli. Jalan masih panjang jika Anda ingin benar-benar bersaing dengannya. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar. Bahkan jika Suzimo melangkah ke ranah Kaisar, kedua belah pihak benar-benar berbeda satu sama lain oleh ranah besar. Kaisar telah mengumpulkan Daoyin, dan kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Zimo melangkah ke ranah Kaisar, tampaknya dunia zongkian diharapkan untuk selamat dari bencana ini. Ketika Feng Chantian melihat pemandangan ini, semangatnya terangkat. Tidak juga. Orang tua dengan mahkota besi masih tampak khawatir, dan berkata dengan lembut ketika Huang Wu pertama kali memasuki Kerajaan Kaisar. Dia hanya bisa menahannya atau bahkan memotong lengannya ketika menghadapi pengepungan dua orang kuat, Tuhan. Dari Hao Tian dan Feng Du. Mendengar kata-kata itu, orang-orang kuat juga mengingat adegan tahun ini dan menganggup diam-diam. Pada saat itu, menghadapi pengepungan penguasa Hao Tian dan Feng Du, Dewa Senibela Diri itu memang terluka parah, menunjukkan kekalahan. Itu karena Diai Wei Zheng Dao yang agung, bergabung dengan medan perang dan berdiri bahu-membahu dengan Huang Wu, dan membalikkan keadaan sepenuhnya. Setelah pertempuran memotong langit dimulai, untuk beberapa alasan, Huang Wu tiba-tiba meningkatkan kekuatan tempurnya, dan bahkan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan beberapa kaisar besar, tetapi kemudian itu juga akan menyebabkan kehancuran. Raja Abadi Linglong mengangguk, dan berkata, tubuh Senibela Diri Zimo adalah anomali, melompat keluar dari tiga alam, bukan di lima elemen. Juga karena inilah setelah dia melepaskan teknik rahasia tertentu, kekuatan tempurnya bisa hancur. Melalui kekuatan seribu dunia tengah. Tekan, naik ke level berikutnya. Tubuh asli Zimo dari King Lian, meskipun itu adalah satu-satunya di dunia, itu bukan anomali, dan itu masih dalam aturan surga. Pembangkit tenaga listrik menunjukkan jejak kesedihan. Dengan kata lain, bahkan jika Su Zimo melangkah ke ranah kaisar, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, ada batas atas, paling dekat dengan penguasaan raka. Di sisi penguasaan raka, ada juga ibu kota yang dekat dengan kekuatan tempur kaisar. Kegembiraan bahwa semua orang baru saja muncul sekali lagi hilang oleh kekhawatiran yang mengikutinya. Situasi yang dihadapi Su Zimo saat ini sangat mirip dengan 2000 tahun yang lalu. Su Zimo masih menghadapi kaisar agung dan sendi Feng Du. Hanya saja kali ini, Su Zimo bukan anomali, dan dia tidak tahu teknik rahasia seni bela diri yang dapat menembus aturan langit dan bumi. Tidak ada kupu-kupu darah kaisar di sampingnya. Huang Wu, kali ini tidak ada kupu-kupu darah di sisimu, kurasa siapa lagi yang bisa membantumu. Feng Du juga memikirkan ini dan berteriak. Tekan kalian berdua, mengapa orang lain tidak membantu. Tatapan Su Zimo luar biasa, mengangkat dunia, melawan rahasia kuno dan modern, menginjak sungai bertahun-tahun, dan naik ke hulu. Menghadapi penguasa neraka dan Feng Du, dia memimpin untuk melancarkan serangan, melangkah melintasi lautan bintang, dan turun di depan penguasa neraka. Pengadilan Kematian Penguasa neraka mengenakan pelindung tulang dan memegang pisau tulang panjang di belakangnya, sisi neraka yang gelap dan suram, lautan darah dan mayat muncul, dan sangat marah sehingga dia menekannya ke arah Su Zimo. Pada saat yang sama, Feng Du membawa dunia bawah untuk menutupi dan membunuhnya. Ledakan Dunia Su Zimo yang kental bertabrakan dengan dunia neraka, dan suara keras meletus. Dunia neraka juga datang, menyebabkan dunia kacau bergetar terus-menerus, dan lotus hijau keberuntungan di dunia juga bergoyang terus-menerus, mekar dalam kelompok kecemerlangan. Saat perang pecah antara tiga pembangkit tenaga listrik, pertarungan di medan perang surga dimulai lagi. Semakin banyak antarmuka bergabung, dan semakin banyak pria kuat bergegas ke medan perang surga dan bertarung berdampingan dengan banyak biksu di surga dan dunia pedang. Bahkan jika ada aliran makhluk yang merangkak keluar dari jurang neraka, bahkan jika ada lima antarmuka utama termasuk dunia darah dan dunia makam, langit dan dunia sampah secara bertahap menstabilkan situasi. yang paling penting adalah pertempuran antara langit dan bumi. terima kasih. 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 terima kasih.